Hai Sobat Channel Cornelius Ardi Irianto sekalian Sudah hampir 2 bulan mungkin ya Anda mungkin tidak melihat saya mengupload video Sebenarnya apa kesibukan saya selama hampir 2 bulan ini? Apakah saya vakum untuk membuat video? Jawabannya adalah tentu saja tidak Dan apa yang saya kerjakan? Seperti yang bisa Anda lihat sendiri, inilah dia Selama hampir 2 bulan ini Saya tengah memfokuskan diri saya Untuk bergerak di bidang yang berhubungan dengan tanah Atau lebih spesifiknya disini adalah pertanian Kenapa harus pertanian? Kenapa bukan yang lain? Karena ketika kita melihat lebih detail, lebih dalam lagi LOA atau Law of Attraction Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tanah itu sendiri Atau lebih spesifik dengan pertanian itu sendiri Kenapa bisa demikian? Coba Anda lihat lahan yang ada di belakang saya Perhatikan baik-baik Apa yang Anda lihat ketika Anda melihat lahan di belakang saya? Apakah itu hanya sekedar tumpukan tanah Atau sekedar rumput-rumput liar yang tumbuh Secara random gitu ya, secara acak gitu ya Atau sesuatu yang lain Bagaimana Anda melihat apa yang ada di belakang saya ini? Pada dasarnya adalah sama persis dengan bagaimana Anda Menilik diri Anda sendiri Kenapa bisa demikian? Entah Anda sadari ataupun tidak Segala sesuatu yang tersaji di meja makan Anda Semuanya bermula dari tanah ini Ya, dari tanah ini Mulai dari nasi, lauk, dan lain sebagainya Semuanya bermula dan berasal dari tanah ini Namun seperti yang Anda lihat Tanah ini masih belum ada apa-apa Dia masih kosong Tapi jika Anda hanya meyakini Bahwa tanah yang ada di belakang saya ini adalah sebuah tanah kosong Yang tidak ada apa-apanya Maka dia akan tetap tidak menjadi apa-apa Namun coba bayangkan Coba Anda visualisasikan ini Jika tanah yang ada di belakang saya ini ternyata penuh dengan pati Jika tanah yang ada di belakang saya ini ternyata penuh dengan gandum Penuh dengan kedelai dan tanaman-tanaman Yang siap tersaji di meja makan Anda setiap hari Maka Tanah ini Akan menjadi sebuah sumber daya yang luar biasa Yang mampu menghidupi diri Anda Ya, dan apa hubungannya dengan LOA di sini Sama seperti Anda melihat diri Anda Apakah Anda melihat diri Anda sebagai apa yang Anda lihat saat ini Atau apa yang Anda visualisasikan di depan Apakah ini hanya sekedar tanah kosong Atau Sesuatu yang Anda visualisasikan di dalam pikiran Anda Bahwa tanah di belakang saya ini adalah tanah yang sangat subur dan penuh dengan tanaman-tanaman Yang nantinya akan dapat tersaji di meja makan Anda Apakah Anda masih melihat diri Anda sebagai sebuah tanah yang kosong Atau tanah yang penuh dengan tanaman yang luar biasa Akhir kata, thanks for watching and we meet again in the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!